Waktu jadi Boy lebih susah kemisteri sama emang dibanding sama cewek-ceweknya Lumayan sih jadi Lumayan lebih susah karena Kalau yang lain kita udah ketemu dan udah klop banget Halo nama gue Angga Yunanda Nama gue Manoj Punjabi Dan kami berdua adalah Produser catatan si Boy Jadi hari ini gue dan Pak Manoj sudah selesai berdiskusi Kapan film catatan si Boy akan tayang di bioskop Betul Ya buat film catatan si Boy akan tayang pada 17 Agustus 2023 17 Agustus 2023 Serentak di seluruh Indonesia Ya proses syutingnya udah selesai tahun lalu Dan berjalan dengan lancar Untuk aku sendiri sebagai Boy Persiapannya lumayan panjang sih Ada proses reading Terus ada workshop untuk fighting juga Karena lumayan ada beberapa sekuens untuk fightingnya juga Tapi untuk karakternya sendiri Developmentnya emang cukup banyak referensi-referensi lain yang aku kumpulkan Untuk bisa menjadi karakter Boy saat ini Seperti aku menonton film originalsnya juga Terus diskusi dengan mas Anug sebagai director Dan itu prosesnya juga cukup lama Dan akhirnya bisa menjadi Boy versi tahun 2023 ini Semoga aja nanti bisa Bisa tersampaikan dengan mereka saat ditonton Fit sih Lumayan ada karena kalau gak salah aku emang harus Tau lupa Tapi sih berat badan aku kayak menyusut 5kg sih saat proses Emang harus diurusin gitu? Iya Untuk bisa memilih dan fit Ya untuk karakter Emon sendiri Lumayan tricky dan challenging sih Karena kita dapet Emon itu terakhir banget Saat proses reading kayaknya udah memakan waktu 1 bulan lamanya gitu Karena emang seperti Pak Manoj bilang tadi Susah banget untuk menemukan karakter Emon yang Menurut kita emang paket yang pas dan ribut yang tetap menyenangkan gitu bagi semua orang Dan aku sebelum Elman ditetapkan sebagai Emon juga ada banyak kandidat-kandidat sebelumnya yang Kita sampe tax camp bareng, terus sampe nyobain juga bareng Tapi masih belum dapet Bukannya belum dapet sih, udah dapet cuma kayak masih bimbang gitu Kira-kira apakah ini kan Emon yang lepet atau belum gitu Dan akhirnya 2 minggu atau seminggu sebelum syuting baru ketemu Emon ini Dan cukup sulit karena gak terlalu banyak waktu yang bisa kita habiskan saat proses reading gitu Dan kebanyakan waktunya pastinya berarti kita harus bondingnya saat proses syuting Tapi untungnya Elman menurut aku dewasa banget Meskipun ini bisa dibilang mungkin film pertama dia yang punya korsi yang cukup banyak Dan untuk film bioskop Jadi dia sempet deg-degan juga dan banyak diskusi juga kira-kira bagaimana proses syuting nantinya Gimana cara mendalami karakter dan lain-lain tapi menurut aku Emon udah Apa ya, menemukan jodohnya sih terhadap Elman gitu Jadi gak ada kesulitan yang berarti sih Selama proses mendekati karakter, selama proses syuting Udah ngalir gitu aja sih sama Andi sama Emon Menurut aku pasti bakal keliatan di layar Waktu jadi boy lebih susah kemistri sama Emon dibanding sama cewek-ceweknya Lumayan sih jadi, lumayan lebih susah karena kalo yang lain kita udah ketemu dan udah klop banget Terus tiba-tiba muncul Emonnya tapi menurut aku dia juga salah satu pemain yang menurut aku something sih Jadi dia bener-bener jadi pemanis dan juga membuat syuting menjadi lebih berwarna sih Sub indo by broth3rmax